guys ya itu kalau bangun kita itu benar-benar harus sabar namanya masih anak kecil tetap gak tak manja tetap tak kasih kasar contohnya misal kalau gak mau sekolah besok lagi udah gak usah sekolah bilang sama bu guru besok gak usah sekolah di rumah saja HP disita TV dimatikan terus gak punya temen gitu gak ajarin kayak gitu terus gak usah minta apa-apa kalau gak mau sekolah soalnya Kesya itu di sekolahan itu termasuk kata gurunya itu termasuk pinter jadi dia itu sering digunakan di sekolahan itu maksudnya kayak nari kayak fashion show kayak baris kayak kegiatan apapun yang selalu diikutkan ya diandilkan Kesya itu terus termasuk anaknya itu pinter pulangnya sekolahan anak mama pulang tuh pulang iiii anak mama pulang sini 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 panjang umurnya koyok matabak lah mobil modalnya taro senang enggak enggak tapi enak kok temen-temen enak halo temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya salembrot ini aku tuh lagi resik-resik mumpung marvelnya tidur resik-resik terus aku tuh delivery apa tuh namanya darplok dadar ceplok katanya dan ini pertama kali banget aku tuh lihat dadar ceplok itu rasanya kayak gimana aku tuh penasaran karena Vicky Jamilon dulure mas Riza itu sering banget beli terus aku ini penasaran sampai aku order coba kayak apa rasanya aku kepowo nasaran bisa enggak dipraktekan sendiri di rumah gitu loh ini masih nunggu kan wongnya kebablasan temen-temen ya kasihan kebablasan kok guys wongnya kebablasan tenan kebablasan tower oh itu meriku ada google map yang ada ini apa yang ada darplok darplok oh darplok guys nanti coba di review mas tak review ini berapa bu 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 ini mas dadar cepok makanya aku penasaran ini kan cepok dan nenek sambil rasanya apa guys aku penasaran jamilun setiap hari kok belinya kayak gini guys kita review ya ini jadi dadar cepoknya kayak gini ini coba bungkusannya kayak gini kita buka dulu guys kayak apa sih kayak apa sih Oh kayak gini kayak gini nih Oh iya udah terceplok ya kayaan tapi belum tahu rasanya sih wah enggak tahu dalamnya apa sih nih Wah sekarang kita goyur bumbunya dibuka dulu Hai bumbunya ya Oh dalamnya tuh mie kayak gini Oh kayak gini dalamnya ya 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 ini modelnya Oh iya lah langsung saja coba kita coba rasanya kayak gimana a few moments later Oke kita coba bismillahirrohmanirrohim temen-temen ya penasaran bismillah Hai terpok kita emplok bismillah ya Atau coba pakai mie-nya Bisa lah aku kurang Ini Gorengnya ini telur Dikasih Tepung terigu ya Terigu wocok Terus tinggal kita pintar-pintar cara gorengnya Ini cara gorengnya Ini dadar dulu Terus tengahnya taruh mie Ini nanti ditumpuk Terus pinggirnya ditaruh telur lagi gitu teman-teman Cepukin telur lagi Terus sambalnya itu Ini sambal apa ya Kalau kacang bukan Tidak tahu sambalnya itu Apa ya ini Bukan-bukan kacang ini Terus untuk lidahku Bumbunya Asin Kurang Kurang apa namanya Kurang Kurang sih Kelebihan asinnya ya Tapi Selera juga Masing-masing Ada yang suka asin Ada yang enggak ya Oke Rasanya Ya telur Telur pada umumnya Yang tak goreng gitu teman-teman Ini Sekini harganya 9 ribu 9 ribu Terus Alamatnya di Jajak Eh Rogo Jampi Di Rogo Jampi teman-teman Emasnya bisa nganterin Mau beli berapa aja Boleh nganterin Oke lah Aku bisa Bikin sendiri Tapi kalau sambalnya enggak tahu Nanti kapan-kapan kita bikin ya Bar block Tapi ini kalau dimakan semua Yakin kekenyangan Ini ada kuningnya Berarti ada Ini kira-kira pakai Lebih dari satu telur Teman-teman ya Soalnya ada ceploknya juga Nih Kuningnya Ini kalau bumbunya kacang Lebih enak lagi Tapi Kembali ke Celera teman-teman ya Ada yang suka Ada yang Worth it lah Maksudnya Oke lah Nggak gini banget Kapan-kapan aku bikin Pakai bumbu kacang Mungkin lebih enak ya Tapi It's the best Wah aku penyang Kalau makan semuanya Nggak mungkin Pasukanku Nggak ada Jadi guys Aku itu Waktunya itu Bener-bener Tidak bisa mengontrol Saat ini Jadwalku ya Jadwalku pagi Pagi itu Bangun Biasanya aku Sholat subuh itu Jam 4 Sekarang aku itu Sholat subuh jam 5 Pokoknya paling akhir Soalnya Sekalian melek Kalau Jam 4 itu Pasti aku ngantuk Tidur lagi Soalnya masih gelap Jam 5 itu Sholat subuh Langsung melek Ya entah Ngerbus air Nyuci Dut atau apa Persiapan Gugah Kesya Kesya itu Kalau bangun Kita itu Bener-bener harus Apa namanya Sabar ya Ya namanya Masih anak kecil ya Tapi ya Tetap gak tak manja Tetap tak kasih Kasar Kasar Maksudnya kasar itu ya Contohnya misal Kalau gak mau sekolah Besok lagi Udah gak usah sekolah Bilang sama bu guru Besok gak usah sekolah Di rumah saja HP disita TV dimatikan Terus gak punya temen Gitu Tak ajarin kayak gitu Terus Gak usah minta apa-apa Kalau gak mau sekolah Soalnya Kesya itu Di sekolahan itu Termasuk Kata gurunya itu Termasuk pintar ya Jadi dia itu Sering digunakan Di sekolahan itu Maksudnya Kayak nari Kayak fashion show Kayak baris Kayak Kegiatan apapun Selalu diikutkan ya Diandilkan Kesya itu Terus Termasuk Anaknya itu pintar Cuman ya itu tadi Kita harus sabar 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 Nenggugah Sabar Nandangi Kadang ya Memanglah aku kadang Dulu juga Waktu masih kecil itu Mau sekolah Muales temen-temen ya Dibangunin mama Itu Kayaknya Dutak pancal Tapi Ternyata sekarang Rasanya kayak gini Menjadi seorang ibu ya Kita harus Bener-bener sabar Apalagi Kesya Ya umurnya Masih 6 tahun Temen-temen ya Belum ada 6 tahun Masih 5 tahun lebih Jadi kita memang Mengajarnya Sejak sekarang ini Soalnya Soalnya Nenggugah Nenggugah Tenan gak sekolah Kadang Enggak tak bangunin Aku Cuape Bener capek Enggak tak bangunin Tak bangunin Cuman Ayo kita bangun sekolah Kita udah Udah Kita mau Terus Jam 8 itu Dia minta sekolah Jam 8 minta sekolah Ya mau pulang Pulangnya Sekolah Anak mama pulang Tuh pulang Iiii Anak mama pulang Sini-sini Panjang umurnya Tadi suruh sekolah Males Tadi nangis Nangis Di mana? Di sekolah Tadi nangis Tadi nangis Tadi nangis Makan sama Tadi nangis Tadi nangis Karnaval Darplok Dadar Ceplok Delivery Jajal pun Senangan jajal pun Tadi nangis Ambilin sendok Sendok Ya Darplok Sekarang goreng Dwi Apa ini? Pancasila Itu kan Pancasila Beren Pancasila Presidennya Oh Masih Pak Prabowo ya Masih 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 sini kesa tadi Mama itu bilang sama temen-temen Mama di online kan kesa itu kalau bangun susah terus kesa itu Mama mau tanya kalau dibangunin susah itu emangnya kenapa sih ini Mas Manto tadi malam belum enggak bisa tidur tadi malam tidur jam 9 Mama pijitin tidur tapi tiba-tiba nggak bisa tidur nggak boleh bohong kan setiap pagi kesa kalau bangun tidur mesti nggak mau dimauin jatai jam setengah 6 sampai jam 7 lembut gara-gara selimut keisha itu lembut tapi kan kalau sekolah seneng kok maka seneng latihan tari nah dia nari temen-temen ya tapi aku itu tadi belum pakai sepatu tapi tadi cerah terlambat tapi kan kalau di sekolah semangat kalau di sekolah semangat bangunnya itu yang susah mandi pernah enggak mau bangun tak junjung tak gelene kamar mandi langsung kerujuki banyu nangis nangis ben hehehe goyu ih mulai ya temen-temen ya eh ditutup dulu videonya kenapa? dadah kenapa pun? duit kula masih mau enak susu jalur transfer dadah tante tante onti nenek lepasnya disana aja disini sambel itu apa? sambel itu apa? sambel itu kayak apa saus ya pak? apa? ya apa? saya enak saya enak saya enak saya enak 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 mien oh ini 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 gue enak goreng kayak modelnya adilnya goreng nanti ini kalau bu enak tepungnya kayak tepung terus diaduk disana? disana? jangan kelihatan kayak mata pak lah modelnya enak 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 tapi misalnya kita pengen praktek bikin sendiri ya bisa cuman kan awal ayatnya lebih anung enak ah tuku tuku mau try seneng jajan ya wes mas enak mas ya wes ditutup dulu videonya terima kasih banyak udah subscribe di channel salim protocis saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah!